Kementerian ESDM memberikan 92 paket converter kit bahan bakar gas pengganti bahan bakar minyak kepada nelayan kecil di Singkawang. Converter kit bahan bakar gas tersebut dinilai lebih efisien jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak seperti bensin dan solar. Bantuan paket converter kit BBM ke LPG terdiri atas beberapa komponen, yaitu mesin penggerak, converter kit, as panjang, baling-baling, dua buah tabung LPG 3 kg, dan aksesoris pendukung lainnya. Bantuan paket ini merupakan program kementerian antara Kementerian ESDM dengan Komisi 7 DPR RI dan Pertamina wilayah Kalimantan Barat. Dengan bantuan ini diharapkan bisa meringankan biaya operasional nelayan sehingga bisa meningkatkan perekonomian nelayan di Singkawang. Kita banding dengan penggunaan tarolah, dengan BBM, satu tabung itu yang 3 kg itu bisa setara dengan 7 liter. Nah 7 liter itu kan dengan harga premium sekarang sekitar Rp6.650 ya. Nah sementara yang tabung LPG ini mungkin harga pasar kita sekitar Rp17.000 ya. Rp16.000-17.000. Nah itulah kira-kira komparasinya. Yang kedua dari sisi nasional, kita juga bisa menghemat efisiensi di rumah tangga yang selama dia harus mengeluarkan bid cukup banyak kalau digunakan LPG, dia bisa hemat sampai Rp50.000 sehari-hari. Ini sebetulnya memang kalau dilihat dari jumlah nelayan pasti masih kurang, namun setidaknya ini adalah sebagai sebuah langkah awal bentuk kepedulian kita, para wakil rakyat dan juga stakeholder di pemerintahan khususnya di Jendimigas, kepada masyarakat nelayan di kota Singkawang ini. Salah seorang nelayan mengaku senang mendapat bantuan dan akan giat mencari ikan. Apa yang telah diaspirasikan oleh kementerian atau DPR RI untuk pemberian konversi BBM pindah ke BBG. Itu kami betul-betul merasa bangga, betul-betul berterima kasih apa yang telah diterangkan oleh pemerintahan kota Singkawang. Konverter kit bahan bakar gas dinilai lebih efisien jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak seperti bensin atau solar. Sebab satu tabung gas LPG subsidi ukuran 3 kg setara dengan penggunaan 7 liter BBM, sehingga nelayan bisa menghemat biaya operasional hingga 50 ribu rupiah perharinya. Dari Singkawang, UUNYUNIAR melaporkan.